Ini bahkan lebih parah, mau menghantem kepala saya. Saya tuh, saya tuh, apa? Jangan mati aja saya tuh, gak berani. Pak Kunci, Pak Kunci, gak berani saya tuh. Semua saya mepet aja tempel terus. Kamu ada apa sih? Enggak. Kamu ada apa? Ternyata Pak Kunci mah gak lihat. Itu kayak si, saya sendiri yang melihat. Digorja aja dari belakang, dikulibongin. Ayuh, dikejar-kejar. Seolah-olah saya dikejar-kejar. Kejadian di sana, emang maju. Enggak maju. Cuman setotanya diserang. Boroknya tuh, disikut lutut ini. Ah, ini terbuka lah, May. Sebenernya anak itu saya wadalkan. Hidangan-hidangan ini, masakan-masakan ini. Nih hasil ini. Hasil borok saya. Ya Allah. Bener, Maek. Jangan sampai ngelana pitung turunan. Cukup. Cukup. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat wal-fihatnya. Dan Mang EI serta tim mengucapkan selamat meraihkan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batim. Dari tim dan Mang EI, mohon dimaafkan apabila punya kesalahan ya. Disengaja ataupun gak disengaja. Sobat, malam hari ini ada narasumber namanya Mas Royani. Kita sapa dulu nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Royani punya kisah tahun 96 dan 98 ya. Iya. Waktu itu profesinya jadi tukang ojek. Betul. Bukan ojek online, belum ada ya. Belum ada. Ini mengantarkan orang melakukan pesugian. Tuh. Sengaja atau gak sengaja nih? Secara kebetulan. Karena penumpang apapun tarik ya. Karena saya tidak tahu awalnya. Nah sobat jangan skip videonya. Nanti Mas Royani akan berkisah kepada kita ya. Mas Royani apa nih kesibukan hari-hari? Ya seperti biasa. Secauk-cauknya baik. Secauk-cauknya baik. Yang penting halal ya. Halal. Pekerjaan apapun ya. Ringan tangan. Baik. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Mas Royani. Begini, Mai. Kisah cerita saya itu. 96 tuh saya baru keluar sekolah dengan sahabat saya yang sebut saja namanya Toto. Kebetulan saya tuh dengan teman ini ya kemana-mana selalu bersama-sama. Bahkan nyari kerja pun sama-sama. Bahkan saya kesana kembali tuh ya dapatnya juga gak dapat sama-sama. Setelah itu tahun berikutnya saya tuh sahabat saya nikah, saya juga nikah. Setelah nikah masing-masing sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Akhirnya saya kan ya gimana ini? Ngasinapkah anak hisri. Saya punya motor tinggalan orang tua. Rx spesial kalau gak salah tuh. Saat itu ya sudahlah ngojek aja saya tuh. Nah sementara kan kalau sahabat saya kan orang tuanya mampu. Tiba-tiba saya lagi ngojek tuh teman saya tuh datang lagi. Yuk mengangkat ke ibu kota aja. Situasinya lagi begini. Jakarta kan tau sendiri. Tahun segitu. 97, 98 tuh lagi rame-ramenya. Enggak saya sih sok aja kalau kamu sih. Biar kita nyari kehidupan yang lebih layak kata dia. Enggak saya sih. Sudah mantap disini aja lah nyari uangnya. Kata saya tuh begitu. Akhirnya gak begitu lama. Akhirnya memang dia berangkat dengan istrinya. Berdua ke ibu kota. Terus dia berangkat ke ibu kota. Di ibu kota tuh jualan lah. Dia jualan. Saya denger tuh. San selalu komunikasi dengan saya. Jualan tuh. Nyampe berapa bulan tuh udah maju pesat. Karena dia dimodalin sama orang tuanya. Maju pesat lah dengan istrinya disana tuh berkembang. Sampai yang dagang tuh. Yang beli tuh. Wah rame lah gitu. Dagang apa itu? Dagang nasi biasa. Kayak wartegan gitu. Setelah itu. Rame 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 rame. Bahkan dia juga kadang-kadang saya kalau butuh uang. Dia bisa bantu saya. Bahkan saya juga dibujuk terus sama dia tuh. Udah kesini aja temenin saya. Misalnya. Karena saya punya anak istri ya gak tega. Saya gak bisa jauh dari istri dan anak. Akhirnya saya enggak tetep tetep tapi dia ngasih. Kalau buat kebutuhan rumah tangga saya. Buat anak saya sekolah. Dia masih bisa bantu saya gitu. Karena usahanya maju. Bahkan yang tadinya ngontrak tuh ma'eh. Si warung itu tadi ngontrak. Dia beli. Sampai dia beli sendiri. Saking majunya maju majunya. Sudah lama 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 maju. Karena persaingan kanan kirinya banyak. Akhirnya si dagang tuh sedikit mengurangi, 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 mengurangi. Ya kalau bangkrut belum. Belum-belum bangkrut. Cuma akhirnya kan koordinasi dengan saya. Selalu sharing dengan saya. Ya sudah disabarin aja. Kata saya tuh tok. Lama-lama juga namanya orang berdagang. Itu kan ada naik turunnya. Nah setelah itu tuh dia. Saya putuskan ya sudah ke Cirebon jaya dulu. Sering disini lebih enak ngobrolnya. Kita gimana solusinya yang terbaik. Dari ibu kota kembali ke Cirebon. Ketemu dia dengan saya. Tapi istrinya tetap disana. Karena dagang tetap masih berjalan. Adapun gak terlampau banyak konsumennya. Terus dia ngobrol dengan saya. Ketemu saya. Biasa kan kalau saya ketemu. Dia kalau gak saya ke rumah dia. Dia ke rumah saya. Ngobrol. Kemudian dia diterangin. Dagangku semakin kesini. Semakin turun aja Roy. Dari Benya. Sudah tenang aja. Disabarin aja dulu. Tapi disana kan masih dagang. Masih si istri. Terus dengan begitu. Yaudah istirahat aja dulu. Kalau bisa memang nanti juga kan. Istri kamu kan bisa nyusul kesini. Kalau memang dagangannya tambah turun. Dengan begitu akhirnya. Dia istrinya panggil. Suruh kembali istirahatlah. Di rumahnya. Ya seperti biasa ma'e. Teman saya pulang. Ya saya sih kembali ke pangkala. Pada saat itu tuh. Hari minggu kalau gak saat itu. Sorean. 1 jam 4. Keluar dari rumah. Ojek ke pangkalan tuh kok sepi banget. Pangkalan kok aneh. Hari itu tuh sepi banget. Setelah hujan gerimis tuh. Sepi banget. Ya sudah. Saya duduk di pangkalan sambil nongkrong. Sambil ngabisin rokok sebatang. Sejak jam kemudian. Tiba-tiba ada mobil tuh. Nurun penumpang. Laki-laki sama perempuan. Nanyalah ke yang lain tuh. Mana ada ojek gak? Oh itu tuh tuh tukang ojek tuh. Mas Royan. Mas Royan ojek tuh. Mas Royan ini ada ojek. Ada penumpang. Saya tuh langsung mendekati. Ya pak. Ojek apa pak? Mau kemana? Enggak gini mas. Kata dia tuh. Kata sesuaminya tuh. Tahu gak tempat ini? Dimana? Ini alamatnya. Saya baca. Aduh ya gak tau ya. Kalau tempatnya sih arahnya tau. Cuma tempat ini dimana saya gak tau. Saya coba nanti saya tanya ke tukang warung. Barangkali ada yang tau. Saya bawa. Ternyata tukang warung juga. Ini sih ke daerah selatan. Cuma gak tau dimana daerah selatan juga. Ya sudah. Pak saya gak tau. Gimana kalau saya. Kalau saya minta antar kamu. Pendunjuk jalannya saya. Akhirnya. Saya juga ya sudah pak. Kan dah saya sih ngojek. Yang penting saya. Dapat bayaran. Setelah itu deal. Sepakat. Saya antarlah. Sampai ke tujuan. Perjalanan itu dari pangkalan. Kesana kurang lebih. Sejam setengah. Jalannya berliku-liku. Terus. Kayak perasaan itu. Nerobosi. Hutan pinus itu gitu. Hutan pinus. Kayak mau naik ke gunung. Tapi bukan gunung. Lembah gitu. Lereng bukit. Lereng gunung lah. Asing ya. Belum pernah kesitu. Iya saya gak tau. Memang saya belum tau. Asing aja buat saya. Ongkosnya berapa? Belum. Belum deal ongkos. Jadi naik aja. Naik aja. Yang penting saya dibayarkan gitu. Saya tanyakan ke penumpang itu. Pak aslinya itu mau kemana. Udah ikutin saya aja. Kata dia tuh. Nanti juga nyampe. Yang penting nyampe tujuan. Setelah satu jam setengah. Maya ya. Nyampe lah ke tempat yang dituju. Ternyata di tempat yang dituju tuh. Ada gubuk tapi ada rumah. Si suami dan istrinya tuh. Kotok-kotok pintu. Manggil tuan rumahnya. Kalau gak salah tuh. Manggilnya tuh. Bah. Bah. Kotok-kotok. Bah. Kotok-kotok. Akhirnya kotok-kotok lama-lama. Dari dalam ada yang buka pintu. Ternyata emang udah tua. Si Abah. Kata si Abah tuh. Oh kamu. Kata si Abah tuh. Ke si suaminya. Udah nyampe disini. Jam berapa dari sana? Suami istri ini. Ini suami istri. Berarti dua motor. Satu. Karena motor saya kan RX. Sepersia kan kuat bah. Jadi tank til ya. Iya. Tank kaptilu. Iya. Nah. Setelah itu. Si Abah tuh. Nanya. Oh kamu udah nyampe sini. Jam berapa dari sana? Kemarin pagi. Oh. Cepet juga ya. Ya sudah masuk. Masuk. Mereka berdua masuk. Dipersilahkan masuk. Sama si Abah. Terus saya. Kayak tuh enak di luar. Balainya enak. Tempat duduknya enak. Anginnya semeriwing. Ya orang kota ketemu begitu ya betah ya. Kan gitu. Kalau di kota kan pengap. Udaranya. Kalau di kota. Di pegunungan seperti itu sejuk. Enak banget pokoknya. Dengan begitu. Mereka bertiga ngobrol. Si Abah di dalam. Saya di luar. Di balai. Sambil tidur-tiduran. Sambil ngabisin rokok. Mereka bertiga ngobrol. Nggak tahu sampai kapan ngobrolnya. Saya tuh saking enaknya menikmati udara segar. Masa tuh jadi lelah tuh Mereka. Bahwa hawanya tuh pengennya tidur. Jadi saya tuh ketiduran Mereka. Ya dari jam segitu tuh ketiduran. Jam tujuh tuh ketiduran. Lama-lama saya tuh terbangun. Terbangun. Kurang lebih ya. Jam sembilan. Jam sepuluan lah. Kalau nggak salah. Kalau nggak lupa tuh. Bangun. Tengok kanan kiri. Lihat ke ruangan si Abah yang tadi ngobrol. Kok nggak ada. Orang tiga itu tuh. Tidur-tiduran lagi saya tuh. Tidur-tiduran. Akhirnya tidur. Saatnya tidur. Sudah tidur. Tahu-tahu. Jam setengah dua belas tuh. Ada kedengeran orang ngobrol lagi. Di tempat yang tadi. Yang dibawa tamu sama saya ke ruangan si Abah. Udah ngobrol lagi di situ. Dengan begitu. Saya bangun dari tidur. Si suami ini. Manggil-manggil saya. Mas, mas, mas. Mas, punten, punten, mas. Bangun, bangun. Padahal saya udah bangun. Sebenarnya saya udah bangun. Dengan dipanggil begitu saya ya. Akhirnya bangun. Terus. Dipanggil ke dalam. Mas, punten. Nanti tepat jam dua belas malam. Tolong. Bantuin saya. Bawa sesajen. Sesajennya tuh. Kalau nggak salah. Dulu kan ada tenong tuh. Tenong. Tenong apa namanya tuh. Yang ada tutupnya kerab gitu tuh. Itu kan gede banget. Itu dipikul. Dipikul kanan kiri. Dipikul. Bawanya nih. Si suajen tuh. Ya sudah siap. Tapi nanti. Jangan sekarang mas. Nanti tunggu. Aba-aba dari Pak Kunci. Kata dia tuh. Bantuin saya mikul ke sana. Siap. Kata si Pak Kunci. Itu barangnya sok. Kamu pikul. Bawa ke sana. Ini senternya. Ya saya nggak tahu bah. Kemana bawahnya ini. Ya udah. Kamu jangan banyak ngomong. Ikutin saya. Kata Pak Kunci tuh. Ya. Dengan begitu. Berempat. Jalan kaki. Kurang lebih. Nerobos-nerobos jalan setapak lah. Ma'e. Kanan kirinya alang-alang tinggi banget. Ya kurang lebih. Adalah 15 menit jalan kaki tuh. Itu kan naik turun. Naik turun. Naik turun kan. Begitu nyampe ke tempat yang dituju. Ternyata disalah juga. Tempatnya tuh. Resik banget. Bagus lah tempatnya. Cuman kan malam kan terbatas. Perasaan saya tuh tempatnya tuh. Kok cuman kedengeran suara air cururuk. Cururuk. Saya senternya tuh ternyata kali ma'e. Di pelataran itu tuh ada kali. Kali dan airnya jernih banget. Saya senter tuh. Jernih banget. Setelah itu saya taruh. Si tenong itu. Mas nanti tenongnya dibawa ke sana. Ke tempat biasa meja tuh. Ada meja dari jati tuh. Mejanya juga kelimis banget. Bagus banget ma'e. Dua-duanya saya tumpukin disitu. Terus. Kata pak kunci tuh. Itunya dibuka mas. Tolong dibuka dua-duanya. Ya saya buka. Begitu membuka yang pertama. Ya. Isinya ya seperti rampai-rampai. Seperti itu. Berikut. Buka yang kedua. Saya kaget ma'e. Disitu kok. Ada kepala kambing gede banget. Terus. Ada. Pasok. Isinya darat. Dalam hati saya tuh. Ya sudah saya gak banyak bertanya ya. Terus. Kata si pak kunci tuh. Ini. Tolong digelar itu apa. Tiker pandannya. Mas. Saya gelarin. Terus. Begitu ngelihat. Lawon tuh. Sangka saya tuh. Penyekat aja kirain saya. Ternyata si lawon itu tuh. Ngebelit. Pohon apa ya gede banget. Ditikip kedua orang gak ketikip itu. Si pohon itu tuh. Ya kan. Saya belum jelas. Itu pohon apa-apanya. Cuman disitu. Si pohon tuh ada kayak gerowok apa tuh. Kayak disitunya ada tempat pendupaan apa gitu tuh. Terus. Si pak kunci tuh. Mas udah digelar. Sok masnya. Berdua sama istrinya. Duduk disitu. Pak kunci juga duduk. Nah. Dengan begitu saya kan. Udah masnya kesana aja. Menjauh. Akhirnya saya menjauh. Dari lokasi itu. Tunggu tuh. Ada tempat tunggu disana. Kata pak kunci tuh. Ya sudah aja nunggu disana. Gak tahu baca apa. Saya juga gak ngerti. Pak kunci tuh. Adalah sekitar kurang lebihnya 20 menitan lah. Dia meritualkan tuh. Setelah meritualkan. Si suami dan istrinya. Ditinggalin disitu. Pak kunci bangun. Memang hampiri saya. Yuk mas. Kita ke tempat abah tadi. Dengan begitu. Kami berdua. Meninggalkan mereka berdua disitu. Cukup dikasih. Apalah. Kayak lampu apa tuh. Lampu yang digantung di tembok tuh. Nah. Itu lampu itu aja ditinggalin ya. Udah. Gelap kulit. Tak lah. Saya pulang dengan pak kunci. Cuman pada saat pulang. Maeya. Entah datangnya dari mana. Saya juga gak ngerti. Tau-tau tuh. Apa alang-alang itu. Perasaan saya. Wah. Angin muter. Gude banget. Ya. Tau-tau. Lentap aja. Kayak apa ya. Kalau disebut satuan ya. Bukan satuan itu sih. Tapi disebut satuan ada kepalanya. Tapi gak ada badannya. Cuman. Ujusnya aja tuh. Apa itu. Saya juga gak ngerti. Satuan apa itu. Lentap aja. Terus bawa. Bawaan ke hidung saya tuh. Amis banget. Anjir gitu. Cuman saya tuh. Mau nanya ke pak kunci. Susah lagi jalan ya. Ya sudahlah. Nanti aja di rumah saya tanyakan. Udah lah. Tinggi ikuti pak kunci aja. Dengan. Dengan gemetar tuh. Saya takut-takut gimana gitu ya. Gak mau jauh lah pokoknya. Dok. Itu tuh. Menghilang lah gitu. Nah sesampai di rumah. Si Abah tuh. Saya tuh dikagetkan lagi coba. Dikagetkan. Pada saat saya. Biasa yang saya tadi tiduran tuh. Disitu ada juga kudek banget. Cuman gak ada tanduknya. Cuman tarinya aja. Kudek. Hitam. Apa lagi kata saya tuh. Tapi saya udah gak bilang lagi ke pak kunci tuh. Udah. Diam aja saya tuh. Setelah pak kunci. Dodok ngobrol dengan saya. Saya baru cerita. Pak kunci pun. Ken. Tadi pak kunci lihat. Enggak sih. Paduk pulang tuh. Lihat apa. Kata pak kunci tuh. Tadi tuh ada. Gak tau itu kepala apa. Ada kepalanya aja. Ininya cengosnya. Ngeces tuh. Terus ini isi perut tuh. Ya gitu aja ngelayang-layang. Saya tanya kan ke pak kunci. Udah. Kamu jangan banyak tanya kata pak kunci itu. Udah. Kalau memang kamu lihat udah diem aja. Jangan banyak tanya. Oh gitu ya udah. Terus yang disini siapa pak kunci. Tadi gede banget. Oh yang disini. Itu mah. Biasa. Suka ngebantuin abah. Saya tuh tidur-tiduran lagi. Ya turulah. Sudah tidur. Begitu jam tiga. Mereka pada pulang. Saya juga masih tidur gitu tuh. Pada pulang. Begitu pada pulang. Dibangunin saya tuh. Mas, 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 mas. Bangun mas, mas. Mas, bangun. Kata si suaminya tuh. Oh saya bangun. Aduh udah jam berapa? Udah jam tiga. Mas. Pak kunci dimana? Pak kunci ada di dalam. Akhirnya diketrok lagi pak kunci. Sudah. Akhirnya dibukain pintu sama pak kunci. Masuk ke dalam. Kan saya udah bangun nih. Saya akan ngedengerin. Ngobrolnya tuh. Gini. Kata pak kunci tuh. Kamu sudah selesai ritualnya. Sudah pak kunci. Sudah apa aja yang kamu didapat disana. Sudah pak kunci. Perjanjiannya sudah kamu sepakati. Sudah kata. Kata si suaminya tuh. Oke. Kalau memang sudah. Perjanjian kamu dengan yang ada disana. Kamu sepakat suami istri. Kata pak kunci tuh. Itu hak kamu mau diliksanakan. Bangga. Enggak juga enggak apa-apa. Kata pak kunci tuh. Karena. Kalau sudah begitu bukan ranah saya lagi. Kata pak kunci. Kata dia yang terjadi. Gimana? Sanggup melaksanakan. Janjinya. Siap. Sudah. Kalau begitu tugas saya selesai. Kata pak kunci tuh. Silahkan. Mumpung hari masih gelap. Udah mau menjelang subuh. Suruh pulang sama pak kunci. Itu. Kata si suaminya tuh. Mah, ma, ma. Ke istrinya tuh. Itu tolong ambilin tas. Bapak. Dia ambilin sama si istrinya tuh. Dia ambil tas. Dia ambil tas tuh. Dia ternyata ngambil amplop. Ma eh. Ngambil amplop. Ini sih. Kata si suaminya tuh. Mohon diterima. Dan mohon maaf ya. Sebesar-besaranya. Telah bantu. Kata dia tuh. Tanya. Pak kunci nerima. Ya sudah. Kalau itu terima kasih. Ya udah sok. Pulang. Silahkan. Sampai selamat. Sampai tujuan. Kata pak kunci. Ya. Dengan begitu saya pulang. Bertiga. Bonceng tiga. Bonceng tiga. Kebetulan kan. Motor saya pejoknya tuh panjang. Kalau RX spesial tuh. Bisa. Nyampe. Dengan begitu. Nyampe kota. Mas. Mas. Kata si suaminya tuh. Tolong anterin saya ke stasiun aja. Ke stasiun. Mau arah ke timur. Kira-kira ada gak ya jadwalnya. Waduh ya gak tau ya. Pak. Ya sudah. Nanti saya cek aja. Barang-barang ke stasiun. Terus saya antar ke stasiun. Nah. Nyampe stasiun. Saya lihat jadwal. Pemberangkatan kereta. Ternyata ada. Karena nyampe dari. Dari tempat tadi si abah ke kota. Sampai ke stasiun tuh. Jam tujuh tepat. Jam tujuh. Jam tujuh. Nunggulah disitu. Jam tujuh. Berangkat mereka pulang. Nah saya tuh. Dikasih ongkos. Tiga ratus ribu maek. Jamen segitu tuh. Saya juga gak. Piling saya paling dikasih seratus ribu. Piling saya dalam hati waktu mau tidur tuh. Maek. Makanya saya hiraukan. Gimana nanti aja lah. Ternyata dikasih tiga ratus ribu. Jamen segitu saya. Waduh. Kata saya tuh. Alhamdulillah. Ini bisa gak mangkat empat hari. Ngojek kata saya tuh. Ya kan gitu maek. Tuh. Mereka pulang ke timur. Saya balik ke rumah. Setor sama istri. Waduh. Banyak banget. Pantesan aja tadi malam gak pulang. Ya. Ini lumayan rejeki mah. Berarti papa gak. Ngojek gak setor empat hari ini. Ya gak gitu juga. Kata istri satu. Ya ngojek ya tetep. Ini kan rejeki nomplok. Dengan begitu lah. Istri saya nerima dengan senang hati. Lama-lama-lama ya istirahat lah. Saya sehari gak ngojek. Hari berikutnya saya iseng-iseng lagi ke terminal. Ternyata teman saya udah nunggu ini terminal. Sahabat saya tuh. Udah nunggu ini terminal. Sahabat yang dari Jakarta. Iya. Eh toh. Aning kena. Iya. Kita nunggu ini sampean. Seng mau-mau. Iya. Kita keturuan. Mau bengi yang melek sampe. Esok. Ya ush mojeknya matanya jam papat. Ya gitu aku. Akhirnya ngobrol disitu. Si toh-toh tuh. Saya tuh inget. Keinget ke sahabat saya. Gimana ya. Namun saya tawarin gitu. Mau enggak. Tok menetok. Ngobrol aja nih kanek. Ini rumah kita baik. Ambilan beli kerungunin siapa-siapa. Dengan begitu saya bawa ke rumah. Maek. Ngobrol. Ya. Mah bikin kopi. Doro. Uduh bis duwe. Balik udut balik ngobrol beli. Nyantai. Nyantai. Gini toh. Kebetulan. Saya tuh. Ada impok. Kira-kira ente. Gelem beli. Gelem apa. Nih. Maksud saya. Nanti saya anterin ke tempat. Tapi situnya siap enggak. Terus off the record nih. Jangan sampe bilang ke siapa-siapa. Ke temen saya tuh. Ya itu ya tempat apa Roy. Ke saya tuh. Ya di sempit tempat. Besoknya aku juga enggak ngerti. Karena ente masih duwe modal. Pada saya. Ya yang modal sih masih ada. Yang rumah gue masih duduk di dol je. Ya re. Toto-toto itu. Masih ada. Sok butuh modal berapa. Ya enggak. Buat kesana itu harus ada modal. Karena yang kemarin sama saya juga. Tuh. Modalnya gede. Ya motong kambing segala. Ya itu tempat apa. Wis. Kamu penting. Entes. Gelem beli. Siap beli. Mikir. Oke siap. Kata. Toto. Terus. Toto udah siap. Butuh modal. Tira. Ya. Bawa bah sejuta dikit. Kata saya tuh. Sejuta emang cukup. Jadi setambahin 500. Nganin jalan. Kita makan apa barangkali. Kata saya tuh. Oke. Aya. Yaudah. Ini mumpung. Oleh. Sampai kesana tuh. Kurang lebih sejam setengah. Ma'e. Nyampailah ke tempat yang dituju. Kemarin. Saya kesitu. Nyampai disitu. Ternyata. Biasa. Saya motor taikin. Setelah di taikin. Saya ketrok-ketrok. Bah. Walah gak nyaut-nyaut. Ini gimana. Ada gak. Tok gimana. Mau nunggu gak. Ya ayah nunggu. Jauh ya. Pulang lagi jauh. Ya udah nunggu aja. Kalah menang nih. Hitung-hitungan ya. Sampai dua jam. Kalau gak datang pulang lagi ya. Oke. Akhirnya sepakat kami berdua nunggu. Gak begitu lama. Datang si Abah tuh. Kuruk-kuruk-kuruk-kuruk. Dengan. Istrinya. Gak tau dari mana itu. Bawa senter tuh. Begitu senter. Eh. Ayah tamu. Iya bah. Saya dari tadi nungguin. Udah-udah. Dita diirah tadi. Satacana. Isya. Akhirnya saya diterima. Abah. Ayo masuk-masuk. Masuklah kami berdua. Toto masuk. Saya masuk. Diterima si Abah ngobrol. Jadi sahan. Bawa gak keperluan anak. Kata si Abah tuh. Ini Toto Pak. Kata saya tuh. Jadi. Si Abah tuh. Ya sudah. Kalau memang yang punya keperluannya si Toto. Masnya keluar aja dulu. Nunggu di luar. Biasa. Tungguin. Tungguinlah. Saya lupa. Si Toto akhirnya menerangkan ke si Abah tuh. Wah. Gini, 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 gini. Saya usaha di Jakarta. Di Ibu Kota tuh. Mengalami. Kebangkrutan. Cuman saya penasaran. Kedengeran itu yang ngobrolnya. Ya kedengeran ya. Namanya dinding bilik. Ya pasti kedengeran. Saya tuh. Usaha udah dua tahun lebih maju. Kok kesininya. Malah merorot. Jadi pada saat itu tuh. Memang situasi. Negara di Ibu Kota tuh. Kacau lah. Tapi saya memberanikan diri. Tapi ada bagusnya memang. Kacau sih kacau. Yang lain. Tapi saya aja. Jalan kok. Kan gitu. Nah dari situ saya kebangkrutan. Sementara hidup di Ibu Kota. Yang gak dapet apa-apa. Yang dapet capeknya. Ya sudah kata siapa tuh. Saya tuh di pelang di pirit. Ya apa tuh. Wah. Ditanya naktunya lahirnya apanya. Temen saya tuh. Ini kan hari Rabu ya. Masuknya udah malam kemis. Kata dia tuh. Kata siapa tuh. Wah gak bisa. Paling bisa juga nanti. Malam Jumat. Kalau mau sok datang lagi ke sini. Dan terus saat-saatnya. Kamu kan belum beli. Iya. Ya sudah. Sekarang kamu bisa diritualkan nanti. Di malam Jumat. Kata siapa. Karena sesuai naktu kamu. Saya udah hitung tuh. Kata Pak Kunci tuh. Oh gitu tuh bah. Kata siapa. Ya sudah bah. Kalau gitu. Batik. Saya datang lagi. Malam Jumat ya bah. Iya. Kalau bisa jangan. Malam-malam. Pokoknya jam 8 malam. Sudah di sini. Kata si bah kunci tuh. Kamu sekarang pulang lagi ke sana. Persiapan belinya ini, ini, ini. Sayang tadi. Tarakan. Ada. Menyang madu. Ada kembang tujuh rupa. Ada belingbing. Ada dupa. Terus ada dadar pasar. Seperti itu. Seperti itu. Kayak orang ujub-ujub lah gitu. Terus tolong carikan ayam jago yang bulunya sampai ke kaki. Sudah bah kalau gitu saya permisi. Saya mau nyiapkan persaratannya. Begitu Mbak ya. Dengan begitu dia manggil saya. Rai. Yuk. Sabut. Kau cabut sih. Saya tuh kan bingung. Kau cabut. Emang kenapa? Sudah nanti ceritanya di jalan. Ya sudah. Dan begitu saya permisi. Ke Pak kunci. Pak kunci mohon maaf. Ya sudah saya pulang. Tapi Pak kunci ngomong. Mas. Jangan lupa. Jam delapan malam jumat. Sudah di sini. Kata Pak kunci. Oke. Siap. Begitu. Saya pulang. Ma'e. Ulang. Cuma dalam perjalanan itu saya bertanya-tanya kok. Kok teman saya kok gak diterima. Aneh. Dalam hati saya tuh. Kenapa ada apa ini. Toto. Apa ada yang salah gitu. Semakin bertanya-tanya kan saya semakin penasaran. Waktu saya nganter orang kok enak-enak aja. Kok tiba-tiba teman saya, sahabat saya. Saya sudah berdoa bisa membantu dia. Bisa sukses lagi. Kok malah suruh pulang. Saya tuh gak pulang ke rumah. Matos ngobrol baik-baik. Bawalah saya ke tempat kopi. Cari yang tempat sipi. Ngobrolnya. Nyari lah tempat sipi. Ya dapet lah. Ngobrol kopi. Kok ente ditolak sih. Malah dikokon balik. Malah disuruh pulang. Saya kan heran. Ente sih kayak boleh ngerti baik. Apa sih. Gini Roy. Si Abah tuh. Udah membaca naktus lahir saya. Sama si Abah. Ternyata hari itu tuh. Malam itu tuh. Gak cocok gitu. Gak ketemu. Ketemunya tuh. Saya tuh. Menurut hitungan si Abah. Ketemunya tuh malam Jumat. Hari kita kan waktu itu malam kemis. Masa kita gudung nginep nih. Gudung nginep disitu. Ya lebih baik pulang. Terus salah-salah kita kan belum beli. Itu. Setelah itu. Apa baik. Apa aja sih syaratnya. Tok. Kata saya tuh. Syaratnya tuh. Dia beli. Gak banyak sih. Cuma yang jadi bingung saya tuh. Blimbing. Warna ireng. Blimbing. Wulung tuh. Ya dimana nyarinya. Di kalangan uman. Gak tau ada. Enggak. Di pasar-pasar. Ayam. Jago. Yang bulunya sampai ke kaki. Tapi saya seinget satu. Eh cuma gampang. Tok. Anak. Ada. Teman saya ada. Tumpunya. Coba saya tanyain. Berapa harganya. Bener. Bener. Ada tok. Bener. Nah cuman belimbing. Wulungnya ini. Kata saya tuh. Gimana kalau belimbing wulungnya. Kita nyari terus. Tidak dapat kita ganti buah saya. Lain. Kira-kira. Pak kuncinya. Waduh. Beli. Marah enggak. Ya sudah lah. Emang kita udah upaya. Udah usaha. Udah. Udah malam akhirnya. Saya pulang. Dengan teman saya tuh. Menunggu besok pagi. Persiapan. Udah. Kita istirahat aja dulu. Pulang. Ke rumah masing-masing. Saya pulang ke rumah. Subuh saya udah siap-siap. Bangun mahe. Karena. Besok malam harus berangkat. Maksimal kan paginya. Saya harus persiapan. Nyari ke. Pasar-pasar. Setelah itu. Jam tujuh. Tepatnya jam delapan. Teman saya nyusul ke rumah. Yuk. Ini saya udah bawa uang. Ayo kita beli. Persaratannya. Persatanya ayu. Nah berangkat. Nyari kemana-mana. Ayamnya sudah terpenuhin semua. Cuman ya itu kata saya tadi. Belimbingnya tuh gak ada yang wulung mahe. Ya sudahlah. Itu sih gampang nanti diutarakan disana. Disi abah. Barangkali abah ada solusi. Udah penuh semua. Udah dibeli. Semuanya. Perlengkapan itu. Saya masukin kerasa gede. Saya buntel. Terus saya ngambil ayam ke teman. Saya cek. Ternyata ada. Alhamdulillah tuh mahe. Ya memang belum jago banget. Tapi ya udah termasuk janggar lah. Udah keluar. Jalunya tuh. Tapi ya belum gede sih. Jalunya masih. Tapi ya memang bulunya tuh. Ayamnya berontok. Tapi bulunya sampai ke kaki mahe. Saya juga aneh ayam itu. Katanya turunan siul. Dari luar kata yang punya. Sekarang turunan siat tawar berapa. Mau dijualnya. Udahlah. Kamu sih. Saya minta 100 ribu aja. Wah. Habisan. Kata saya tuh. Wess dikurangi, dikurangi. Akhirnya dikurangilah. 25 ribu, 75 ribu dibeli. Beli saya buat. Ambil saya nyari wadahnya. Tempat. Tingkeringan ayam jago kan ada. Kalau orang ngadu ayam tuh. Masukin situ. Sama kantong keresek. Udah persiapan udah siap. Tinggal nunggu jam. Kira-kira nyampe jam 8 tepat kesana gitu. Nunggu. Persiapan sudah siap. Temen saya setoto pulang dulu ke rumah. Saya juga ke rumah. Sambil-sambilan saya ke pangkalan lah. Cari rezeki. Ya Alhamdulillah. Ya di lalai di hari itu tuh. Ya dapat muatan tuh. Ada yang minta diantar ke stasiun. Ada yang mau diantar ke rumah. Ya dapat lumayan lah. Dapat tulung puluh limang ewo. Udah pulang. Menjelang jam 3. Saya istirahat dulu. Di rumah. 3 jam. 2 jam. Temen saya datang lagi toto. Ayo udah siap. Nih udah jam 5. Ayo. Persiapan ya saya permisi sama istri sama anak. Saya berangkat. Nantar temen. Berangkat lagi. Seperti biasa. Benzinto. Siap. Di benzini. Pool. Berangkat. Nyampe kesana. Kira-kira jam. Sengah delapan. Udah nyampe saya di tempat itu. Saya ketrok lagi. Biasa naikin motor. Ketrok lagi. Ketrok. Bah. Bah. Buka. Oh iya. Yaudah masuk. Si ayam sama ini saya bawa. Ini bah. Persahatannya. Ya ayamnya bener. Buka. Bener. Seperti lagi. Terus. Limping gulung tuh. Saya gak dapet. Bah. Gimana. Adanya yang merah-merah aja. Wah kamu. Siapa tuh ada aja. Ya ayah ini harus nunggul hati. Siapa tuh. Sudah. Nanti apa. Coba cari ke belakang. Kata dia tuh. Setelah itu dia kasih apa ke belakang. Nah untung ini. Rejeki Ira. Rejeki kamu. Nih apa. Ada pun belum matang gitu. Tapi emang-emang salur-salur hitam tuh mah. Ini binget tuh ada 2 biji. Sudah. Sudah lengkap. Sudah. Terus saya tuh emas. Emas di depan biasa. Tungguin ya. Tunggu. Tok. Kamu mandi kembang dulu di belakang sana. Ini bawa kembangnya. Si kembang tuh. Dua bungkus mak. Satu buat mandi dia. Satu buat di. Nanti di sana. Mandi kembang lah di belakang dia. Dan dimandiin sama Pak Kunci tuh. Dimandiin. Setelah mandi. Sudah tunggu. Ini kan semua rekes. Sudah semua. Bahkan ayam juga sudah. Dipotong. Bukan dibawa hidup-hidup. Dipotong. 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 Kepalanya dicogrokin. Dicongcet tumpeng tuh kepalanya. Kepalanya dicongcet. Jadi sih bikin tumpeng tuh warna empat. Tumpeng. Warna empat. Merah. Putih. Kuning. Hitam. Bikin di situ. Bikin di situ. Sama istrinya sudah dibikinin. Di tengah-tengahnya. Jadi dikelilingi tuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tengah-tengahnya. Kepala ayam. Jadi motong kepala ayam tuh. Bukan begel gininya. Bukan pas leher gitu. Jadi ada kayak ada tangkainya tuh. Diambil itu begitu. Sokok. Tanjemin tengah-tengahnya. Saya tuh. Nanti mas. Nanti biasa ya. Ini kamu pikul lagi ke sana. Ketempatnya waktu itu. Siap bah. Bersiap pada selesai. Tinggal nunggu jam 12 malam. Terus. Begitu sampai jam 12 malam. Saya tuh. Yo mas. Itu tinggal dipikul. Biasa. Dikasih senter. Pak pikulan. Sebah senter. Senter tuh masing-masing. Karena tempatnya naik. Tunggu jok gitu-gitu. Kanan kirinya. Ayo alang-alang tinggi-tinggi banget. Langsung disitu. Setelah nyampe kesitu. Seperti biasa. Mas taruh disitu. Terus temen saya si Toto. Nih kamu duduk disini. Terus si Pak kunci ya. Duduk disebelahnya. Ya saya ke belakang. Dalam hati saya tuh. Ya Allah. Moga mudah teman saya tuh dicabah. Supaya teman saya tuh. Ya jaya lagi gitu. Karena dia baik banget. Solet banget dengan saya tuh. Apapun yang saya minta. Kalau dia punya. Dikasih Mak eh. Makanya saya doain. Di belakang tuh saya berdoa. Sementara yang Pak kunci yang baca apa. Saya gak ngerti. Saya ngedoain. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan. Dijabah. Dikabul. Setelah dibacakan seperti itu. Sama Pak kunci. Pak kunci ngampir saya. Ayo pulang. Ya biasa. Ya biasa. Pulang. Pulang dari sana tuh. Ya biasa lagi. Saya digodanya begitu aja Mak eh. Ini bahkan lebih parah. Mau mantem kepala saya. Saya tuh. Saya tuh. Apa? Dalam hati aja saya tuh. Gak berani. Pak kunci ya Pak kunci. Gak berani saya tuh. Semua saya pepet aja tempel terus. Kamu ada apa sih? Enggak. Kamu ada apa? Ternyata Pak kunci mah gak lihat. Itu kayak si. Saya sendiri yang melihat. Digorja aja dari belakang. Dikulibongin. Woyyuh. Dikejar-kejar. Seolah-olah saya dikejar-kejar. Jadi saya mau nanya ke Pak kunci. Pak kuncinya sendiri. Udah jangan banyak omong. Udah jangan banyak tanya. Udah diem. Gak apa-apa. Ya bagi Pak kunci. Kalau bagi saya kan itu. Suatu hal yang aneh itu. Setelah itu. Saya nyampe si mahluk itu. Malam itu mah gak ada. Gak seperti biasanya. Kan biasanya kalau kemarin kan saya di hadang mahluk. Abah gitu gede banget. Ternyata kan inginan Abah. Atau Abah itu yaudah. Ya biasa saya duduk lagi. Ngobrol. Saya ngomong penasaran saya dengan binatang tadi. Satuan apa itu. Bah. Punten nih. Sebelumnya saya nanya. Kedua kalinya. Punten bisa mbak. Sebenarnya itu. Apa sih bah yang tadi. Kok menyeramkan sekali buat siri saya. Emang kamu melihat lagi tak? Iya. Bahkan ini mah lebih parah. Mau gigit saya. Perasaan saya tuh mau gigit saya. Mau gigit ini nih. Maka saya nyerbek-nyerbek. Sampai Pak Kunci ngomong. Ini kamu ada apa sih? Tuh itu. Itu bah. Emang kamu lihat lagi. Bener bahasa saya bohong sih bah. Saya senter gak karuan-karuan tuh. Terus baunya amis bah. Kata si abah udah. Jangan dibahas lagi. Cukup tahu. Kamu udah tahu kan? Udah. Udah jangan dibahas lagi. Kata si abah. Ya sudah. Ya saya ngikutin aja. Kata abahnya jangan dibahas lagi ya. Dengan begitu. Nyampe di tempat duduk. Minum. Kopi. Rokok. Nungguin. Sampai. Temen saya pulang. Saya. Pada saat temen saya. Saya gak bisa tidur. Bahkan saya berdoa. Berdoa. Mudah-mudahan hijabah. Mudah-mudahan hijabah. Gak taunya. Saya juga heran. Kok temen saya begitu cepat. Jam 12 ritual. Jam setengah dua. Dia udah pulang. Saya juga gak tidur. Loh. Tak. Udah pulang sih. Emangnya mau ngapain lama-lama disana. Kasih Toto tuh. Mana Pak Kuncinya. Pak Kuncinya di dalam. Kasih Toto. Nah. Saya tuh punya dirasa. Kok waktu. Yang suami istri itu. Jam 12 sampai jam 3. Baru pulang. Kok ini. Toto teman saya kok. Jangan-jangan gak jadi. Gagal. Hati saya yang bertanya-tanya kan. Sudah aja. Toto masuk ke dalam. Pak Kuncinya udah di dalam. Ngobrol. Sudah. Saya dengerin. Pak Kuncinya tuh. Gimana. Sudah. Ritualnya. Sudah. Sudah ketemu. Dengan yang menunggu disana. Mbah Buid disana. Sudah. Sudah. Dapat perjanjiannya. Sudah. Kamu gimana. Siap. Siap. Jangan pajak siapnya aja. Siap lahir batin gak. Siap. Kata dia. Kata teman saya tuh. Toto tuh. Sudah. Kalau begitu. Kalau emang udah siap segala-aganya. Karena ini ranahnya bukan ranah saya lagi. Karena yang ritual kamu dengan yang ada disana. Perjanjian kamu dengan dia. Saya tidak perlu tahu. Itu urusan. Kamu dengan. Mbah Buid disana. Siap. Siap. Dilaksanakan. Siap. Sudah. Kalau begitu. Silahkan pulang. Sudah ngampupin. Belum kamunya. Belum. Ya kasih. Ampup dulu. Tanda terima kasih. Berapa kira-kira. Kamu udah siapin berapa. Ya saya bawa dari rumah sih. Di uang tiga juta. Dia bawa tiga juta. Tapi di persiapan itu sejuta setengah ya. Yang awal tuh. Ya udah gimana kalau kasih sejuta setengah aja. Ya sudah terserah kamu itu mah. Kamu kok. Amplopnya ada enggak. Duh entes. Jadi enggak persiapan amplop. Enggak apa. Jadi itu ngajar lima puluh ribuan. Ya sudah. Malah yang ngasih ini suruh saya. Ya udah kamu. Kamu yang ini. Masa saya. Ya udah. Akhirnya si Toto yang ngasih ini. Pak kunci. Mohon maaf. Sebelumnya. Ini tanda terima kasih. Saya sudah dibantu. Ini juga mohon jangan dilihat nilainya. Dan mohon maaf. Ini enggak di amplopin. Terus kata Pak kunci. Oh ya udah. Emang kamunya ada. Ada. Buat pulang ke sana ada. Ada. Masih ada. Ya sudah. Ini saya terima. Ucapannya ya saya ucapkan terima kasih. Udah sekarang kamu pulang. Dan jangan mampir kemana-mana. Langsung pulang ke tujuan. Kata si Abah. Setelah itu ya sudah. Kamu berdua permisi. Mbak kunci. Saya pulang berdua. Nyampe-nyampe ke Cirebon ya. Mau jelang subuh. Ya sedia saya anterin ke rumahnya. Toto-nya. Saya pulang ke rumah. Tapi saya dibekliin sama Toto. Ini buat idri kamu. Dikasih 100 ribu. Ya udah. Biar enggak. Mau nyemaning. Toto-toto. Ya udah. Makasih Toto. Pulang. Saya kasihkan ini mah. Ada rezeki. Ih. Ya sudah. Besokan harinya. Udah. Sampai lelah. Satu. Tidur. Tidur tuh kesiangan bangunnya. Biasa pakai pagi pagi. Udah bangun. Siangan. Bangun. Habis tuhuran. Saya keluar. Biasa ke pangkalan lagi. Mojek seperti biasa. Nah temen saya. Laporan. Hoi saya berangkat dengan istri. Setelah dua hari berikutnya. Mahe. Setelah istirahat. Dua hari berikutnya. Dia berangkat. Setelah itu. Kabar dengan dari kemana-mana. Sendingan. Si Toto tuh maju. Mahe. Negangnya tuh. Pusat banget. Obrolan tuh. Ada kan. Saya ada kan deket. Dengan orang tuanya nih. Mertuanya nih. Yang ngurus anaknya disini kan mertuanya. Kan saya deket. Kan saya suka main disitu. Lihat anaknya. Toto gitu. Bahkan kalau Toto. Ngirim duit juga. Yang mulai lewat bertua. Kadang-kadang ke. Luat saya. Nih tolong. Mi. Titip buat Ciroi. Kasian. Buat anaknya. Kalau sekolah. Memang dia baik banget. Dengan saya tuh. Toto tuh. Itu. Makanya segala sesuatu pun. Ada komunikasi. Dengan mertuanya. Saya sekarang-kadang. Suka dipanggil. Sama mertuanya tuh. Iya sekarang Toto. Bangkit lagi. Mas Roy. Dagangnya maju lagi. Bahkan lebih. Bagus lagi sekarang sih. Jadi tempat yang sempit. Tadi ada karang buat parkir. Kan kalau di kota besar. Kalau gak ada tempat parkiran. Susah. Akhir yang sebelah itu dibeli. Buat parkir. Buat parkir. Tanah kosong tuh. Sekalipun mahal. Dibeli sama dia. Karena untuk menunjang. Usahanya. Setelah maju. Sukses. 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 Berapa bulan ya. Hampir satu tahun. Tentuilah. Yang tadinya di kampungnya. Di sini. Di kampung saya ini. Dia sudah bisa bikin kos-kosan. Orang tuanya nih. Dimodalin sok. Bikin kos-kosan. Mimi. Mimi yang urus. Kata. Setotonya tuh. Dibikinin kos-kosan. Menjelang. Dua tahun. Usaha itu. Maju. Sukses. Tiba-tiba. Si. Mertuanya tuh. Manggil-manggil saya. Mas Roy. Mas Roy. Puntun. Ke rumah. Sekarang cepat ke rumah. Ya kan saya kaget. Istri saya tuh. Dari rumah tuh. Manggil-manggil. Ke pangkalan saya tuh. Itu cepat ke rumah si Toto. Ibunya si Toto. Manggil-manggil. Barangkali ada apa. Barangkali mau minta diantar. Kata istri saya tuh. Ya saya tuh. Kesana. Pulang. Anterin istri saya ke rumah. Mas Toto ke mertuanya. Begitunya sampai disitu. Lagi dirubung anaknya tuh. Anak yang paling gede tuh. Dirubung anak. Ada apa ini. Kejang-kejang tuh. Kejang-kejang aja. Kata saya tuh. Ini Toto-Tonya udah dibel belum. Udah. Udah dikasih tau. Cuman cukup. Ya sudah diurus itu. Suruh. Suruh Mas Roy. Bahwa ke rumah sakit aja. Dari ibu kota tuh. Ngebel ke rumah. Diterima ke mertuanya tuh. Mertuanya ngebel ke sana. Diterima. Akhirnya sih. Ini yang ngelaporin anaknya sakit. Kejang-kejang. Setelah itu saya kesitu. Ya sudah. Ya udah Mas Roy. Bahwa ke rumah sakit aja. Karena udah. Udah gak tahan ini kayaknya sih. Anaknya itu ditinggal disitu ya? Ditinggal disitu kan yang besarin mertuanya. Gak dibawa ke Jakarta? Enggak. Karena sekolah sih. Sekolah ya SD kelas lima lah. Si anaknya tuh. Perempuan lagi. Dah saya kesitu ya sudah. Yuk kita bawa ke rumah sakit aja. Dibawalah ke rumah sakit. Maka mobil angkot. Saya nyewa angkot. Karena kan ambulan jaman segitu kan belum ada. Mobil-mobilnya tuh belum ada. Maka angkot. Dibawalah ke rumah sakit. Cuman. Begitu nyampe rumah sakit. Memang. Sudah gak ketah. Gak kuat. Ya Ma'e. Diperiksa. Berawat bilang ke saya. Pak. Kenapa dibawanya telat banget? Ini terlambat. Si anak sudah gak ada. Allah. Atas satu. Berhubung sudah di rumah sakit ya tetap aja kan. Rumah sakit kan sampai akhirnya ke ruang jenajah aja. Gak bisa langsung dibawa dari situ. Dibawalah ke ruang jenajah. Si anaknya itu. Bawa ke ruang jenajah. Ya akhirnya saya dengan neneknya ikut ke sana. Begitu sampai di jenajah kan urus 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 urus. Satu kan. Saya ada. Aneh itu. Janggal. Ada kejanggalan lah buat sendiri saya tuh. Tadi kejang-kejang gak apa-apa. Begitu sampai di ruang jenajah saya periksa. Kan boleh kan saya meriksa maksud. Bisa. Ternyata disini. Lemeng hitam ya. Terus di kaki jempol. Hitam dua-duanya. Jempolnya aja. Pinggirnya tuh. Hitam ya. Terus ini. Hitam. Jempolnya aja. Dengan lehernya. Ada sih. Kejang-kejang. Kok bisa begini ya. Sudah aja saya diam. Sudah selesai urus urus. Akhirnya si May bisa dibawa pulang. Maka ambulan dari rumah sakit. Nah setelah dari rumah sakit. Nyampe ke rumah. Ternyata di rumah tuh. Udah ada mobil. Wah bagus banget lah. Zaman segitu mobil apa itu. Mobil akor tak apa itu tuh. Ma'e. Waktu itu tuh. Sudah. Waduh kata saya tuh. Mobil siapa ini. Tak lihat leternya B Ma'e. Wah pasti si Toto nih. Kata saya tuh. Sudah. Begitu saya masuk ya May Toto udah di dalam. Ya biasa aja. Begitu Layon masuk tuh. Malah istri yang nagruk. Si Layon itu. Malah Toto-Toto nya. Ya kayak orang gak punya beban. Dari situ kan saya bertanya. Waduh. Kata saya tuh. Udah jadi orang kaya. Kok lupa diri. Jangan-jangan begitu Pak ya. Sudah. Setelah si Mayat itu. Dikapanin. Dibawa ke kuburan. Ya seperti biasa. Isteri sih nangis. Bahkan gak tega dia ikut ke kuburan. Gak tega melihat anaknya dikurubin tuh. Tapi suaminya. Ya biasa aja malah ngobrol. Biasa. Sudah aja saya gak ambil peduli lah. Yang penting tugas saya. Sebagai amanat ibunya. Mertuanya Setoto. Selesai dikurubin. Dan saya Pak RW pada saat itu juga Pak Lebek. Mengasih pengumuman. Nanti malam tahlilan di rumahnya Pak Toto. Seperti biasa. Tahlilan tuh. Mayat. Kalau gak habis maghrib. Umumnya di tempat saya nih. Habis isa. Tapi rata-rata orang ambil. Biar waktunya panjang. Setelah isa Mayat. Tahlilan tuh. Nah setelah ketujuh harinya Mayat. Si Toto nih teman saya nih. Permisi ke saya. Ya weh serai. Kita berangkat lagi. Sama siapa? Mayat istri biasa. Kan disana ada karyawan aja. Kalau gak ada yang nungguin. Nanti malah kacau balau. Berangkat lagi Mayat. Pakai mobil akor baru. Hebat. Ya aja di Dewek Kibay. Bagi kuyuan kita. Kau hari oli duit gede. Kau kita ini kecingi. Weh gampang. Kata Toto tuh. Kok tak kirim. Lama-lama-lama-lama nih Mayat. Setiap bulan purnama. Nih. Setiap bulan purnama. Tiap bulan dong. Mayat. Si Toto tuh. Terbuka-terbukanya sama istrinya. Setelah ketahuan. Ketahuannya nih. Setelah anaknya. Meninggal Mayat. Istrinya baru tahu. Keadaan si Toto yang sebenarnya nih. Jadi setiap bulan purnama. Tanggal 14. Bulannya. Gede. Si Toto tuh. Diserang. Borok. Boroknya tuh. Boroknya tuh. Laman. Lihat. Wah. Bergini. Gila. Istrinya kan informasi ke. Mertua. Jangan tahunya dari mertua. Kejadian itu tuh. Setelah. Anaknya meninggal. Kejadian disana. Emang maju. Tak maju. Cuman setelah-setelahnya diserang. Boroknya tuh. Disikut. Lutut. Ini. Ini. Disitulah ketahuannya. Makanya dia ke 40 harinya gak datang. Cuman datang tuh kirimannya aja. Buat nyelamatin anaknya. Ke 40 harinya. Makanya disitulah ketahuan sama istrinya. Kenapa anak sendiri kamu gak mau nahlilin. Kata istrinya. Akhirnya terbuka lah. Sebenarnya anak itu saya wadalkan. Bahkan hidangan-hidangan ini. Masakan-masakan ini. Nih hasil ini. Hasil borok saya. Tapi kok pernah. Kalau saat bulan Purnama Mae. Anehnya juga. Satu malam berarti. Iya pokoknya. Dia. Kalau sudah datangnya bulan Purnama. Dia masuk kamar. Bawa ember gede. Dimasukin ke botol apa gitu. Dicuci. Cuciannya dimasukin ke botol Mae. Jadi kecerut. Ke makanannya itu. Ya istrinya marah. Kalau masakan saya begitu enaknya. Kamu kecerutin. Borok kamu. Siapa yang mau makan. Kata istrinya. Bertengkarlah akhirnya. Yang ada. Si suami. Si Toto dengan istrinya bertengkukar. Yang ada. Ya saya sudi najis. Suruh makan borok kamu. Apalagi setelah tahu. Anaknya. Sebagai tubal pesugihan dia. Akhirnya. Istrinya minta cerai. Dan Toto ya mau tidak mau ya sudah. Diceraikan istrinya. Gak begitu lama. Gak begitu menjelang. Berapa bulan. Toto nya. Almarhum. Mas Royani gak bilang ke istrinya. Kalau Mas Royani yang mengantarkan pesugihan itu. Enggak. Istrinya gak nanya? Enggak. Enggak. Kebetulan kan. Emang ini kan off the record. Jangan bilang ke siapa-siapa. Istri saya aja gak kasih tahu. Merasa berdosa gak? Ya sebenarnya kalau begitu ya saya merasa berdosa. Saya menjurumuskan. Teman sendiri yang begitu baik dengan saya. Yang begitu bela dengan saya. Kok saya tega-teganya. Sebenarnya ma'e. Saya tega ikut sekali dong. Terima kasih saya. Ya Allah. Bener ma'e. Jangan sampai ngelana pitung turunan. Cukup. Dari kisah ini mungkin Mas Royani ada pesan gak untuk penonton Malaman Cikam. Ya saya menghimpau pada netizen penonton yang ada. Jangan diikutin lah cecak-cecak seperti ini. Yang akhirnya menjurumuskan seseorang. Kelimbah yang lebih hina. Bahkan mati pun tidak ada yang lirik. Apa bedanya dengan bangke? Tikus kalau udah begitu. Mati sia-sia. Ya Allah. Sobat Malaman Cikam ini bisa diambil contoh ya. Kisah nyata. Yang disaksikan oleh Mas Royani. Sampai temannya juga meninggal. Tragis ya. Rumah tangga juga hancur. Dari Mang Eidantim. Hanya saran. Apapun keadaannya. Seberat apapun jangan lakukan pesugihan. Begitu ya. Iya. Mungkin punya pesan untuk Mas Toto. Waktu hidupnya belum tersampaikan. Ada gak? Ya saya akan menyarankan dengan teman. Apalagi dia sahabat saya Pak. Ma'e ya. Saya tuh berharap saya bisa membantu begitu. Bukan jalannya ini. Saya bukan mau ngejurumusin. Memang karena ketololan saya. Ketidaktahuan saya Ma'e. Kalau saya tahu seperti itu saya gak mungkin. Iya. Jadi benar-benar menyesal ya. Iya. Mas Royani ya. Ya Allah. Nah Sobat Malam Jekam. Mas Royani ini menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan. Tetap dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Terima kasih Mas Royani. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.